Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon memberikan pengarahan kepada sejumlah kader Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Kota dan Kabupaten Sukabumi bertempat di rumah aspirasi dan inspirasi Partai Gerindra atau Heri Gunawan di Jalan Ari Praman Hakim, Kecamatan Wardoyong, Kota Sukabumi beberapa hari lalu. Menurut Fadlizon, kehadiran Partai Gerindra di Sukabumi sejauh ini sudah memberikan arti bagi masyarakat, tetapi harus bergerak dan memberikan yang lebih baik agar manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Fadli mengapresiasi rumah aspirasi dan inspirasi yang didirikan anggota DPR RI Partai Gerindra asal daerah pemilihan Sukabumi, Heri Gunawan. Menurut Fadli, keberadaan rumah tersebut berfungsi sebagai wadah diplomasi dan representasi dalam menampung aspirasi dari masyarakat. Rumah aspirasi ini murni didanai secara pribadi oleh Heri Gunawan. Ini sebagai langkah maju dalam penyerapan aspirasi dari masyarakat yang dilakukan Partai Gerindra. Sementara itu, Koordinator Rai Heri Gunawan, Maman Suparman menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh Rai. Di antaranya menampung aspirasi baik dari masyarakat kota dan Kabupaten Sukabumi terkait kebutuhan utama di daerah. Menurut Maman, banyak aspirasi yang ditampung dan telah direalisasikan serta bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih.